Kota Jambi sejak dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota Jambi Fasa dan Maulana sangat banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah kota Jambi melalui Jambi terkini Fasa Maulana selama memimpin pembangunan kota Jambi lebih tertata hal itu disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya saat menghadiri rapat paripurna DPRD kota Jambi dalam rangka memperingati hari jadi ke-621 tahun tanah pilih pusako batuah kota Jambi dan hari ulang tahun ke-76 pemerintah kota Jambi tahun 2022 pada Sabtu 28 Mei Lebih lanjut terkait dengan kemajuan kota Jambi ini, Al-Haris menyampaikan pertumbuhan kota Jambi secara ekonomi sudah mulai baik meskipun beberapa tahun lalu sempat mengalami tren negatif akibat pandemi COVID-19 namun demikian tren pertumbuhan ekonomi Jambi sekarang masih naik sebesar 4,64% bertahan di peringkat ketiga secara nasional pencapaian ini dikatakan Al-Haris tidak lepas dari peran serta semua kabupaten kota Gubernur Jambi Al-Haris yakin dan percaya jika pandemi ini hilang maka semua lini sektor akan semakin pulih dan ekonomi Jambi lebih baik lagi ke depannya Pertama Pemprov, apresiasi atas segala upaya dan prestasi yang telah dilahirkan oleh kota Jambi awal di kota Pertama Pemprov, apresiasi atas segala upaya dan prestasi yang telah dilahirkan oleh kota Jambi dari mulai pusi kota yang berubah juga IPM-nya meningkat ya dan banyak hal lain yang segera ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kota yang kita cinta ini Tapi nanti gak lagi memang, pemerintah sedang-sendirkan dengan masyarakat untuk bekerja dari pekerjaan, ya kita semua lah. Kebukannya, seumpahnya seumpah, dan kita bisa diperlangmeh nah kita bisa diperlangmeh, ini yang bertama-tama-tama untuk presentasi yang telah menjauhnya 6-6 hari, 3 hari jadinya kita berpulang sablu dan semoga kita berjari bahaya dan cintai ke migran perangkatnya dan pemerintah memayang sel durutnya supaya kembali Rian Cencen, JAK TV, melaporkan